Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue di DS Aspril salam sengat salam 225 Oke gas lur Oke buat temen-temen Scorpio gas lur gas lur apa sih gas lur adalah gas-gas dulur itu cuman ala-ala gua aja ya guys Oke gua akan patentkan itu gas lur untuk gas-gas sedulur karena gue pengen cari seduluran nih Hai di video gua kali ini gua akan ngebahas apakah Scorpio itu cocok buat harian ya harian tuh maksudnya lu berangkat ke kantor kerja atau sekalipun lu pengangguran banyak acara itu harian ya pokoknya hari-hari lu deh jujur untuk Scorpio gue ini gua pakai buat harian dari hari Sunan sampai minggu kadang gua liburan enggak nentu itu jadi curhat tuh ya cocok sih untuk harian tapi dari kecocokan itu udah pasti gue punya alasannya ya gas lur Hai alasan gua pakai Scorpio itu untuk harian pertama nyaman ya gas Hai karena gue itu nyaman udah pakai Scorpio itu udah nyaman yang kedua udah pasti bunyinya enggak didit-did ya guys karena yang Scorpio itu udah nggak ada yang kredit kredit betul nggak tuh Hai yang ketiga apa ya Hai ya motor laki ya laki banget lah pokoknya tangguh Hai itu gas lur itu ketiga dari pribadi gue Hai tapi dari pengalaman gue itu memakai Scorpio itu Hai udah banyak ya gua gante ganti motor Scorpio tapi balik lagi nih ke pembahasan Scorpio itu cocok nggak buat harian Hai menurut gua di macet dia oke di jalan yang medannya berat juga oke diajak jauh dia santuy ya menurut gua itu cocok-cocok aja sih ya guys tergantung kantong-kantong ya balik oke guys lu balik lagi topik pembahasan apakah Scorpio itu cocok untuk harian jawabannya adalah Hai tetot tunggu dulu Hai gua akan share ke kalian pengalaman gue pakai Scorpio yang pertama pengalaman gua memakai Scorpio adalah Scorpio New 2011 berwarna putih Hai dan selanjutnya Scorpio ini berubah total alias modif-modif memat-modif memat-modif memat kantongnya menjadi Scorpio New Hai dengan tampilan seperti ini Hai dan Scorpio New pernah gue pakai sudah pernah menembus 120 km per jam Hai dalam waktu 5 detik tidak mungkin itu 5 detik terlalu cepat ya lima jam lah Hai dan setelah gua pakai Scorpio New gua masih pakai Scorpio lagi gua ganti dengan Scorpio 2005 gua jual Scorpio New gue gue beli lagi Scorpio 2005 Hai seperti apakah Scorpio 2005 gue sebentar akan gue tampilkan setelah tikungan yang satu ini Hai ya tikungan ini padat di pagi hari karena kita ke arah Palmyra oke guys luar masih lanjut dari Scorpio itu cocok ngasih buat harian gua udah dua kali ganti motor Hai hijau dan gue itu Hai masih pengen ganti Hai ke Scorpio 2004 Hai dari 2005 itu gua pakai kurang lebih tiga tahunan Hai dan udah pernah service udah pasti karena kan dari 2005 ya udah 10 tahun Hai udah pernah service dan gua udah ajak keliling-liling Hai dan Scorpio gua selanjutnya adalah Scorpio 2004 Hai seperti apakah Scorpio 2004 yang pernah gua pakai cekidot gas lor gas gas sedulur Hai dan setelah Steko 2004 yang gua pakai bosen dengan strippingnya Hai gua pernah juga Hai ganti tanky dan bodinya jadi warna merah Hai dan lebih anehnya lagi gua pernah ditilang Hai dan itu Hai bener-bener gua nggak ditilang dengan warna merahnya gue Hai karena kan di STNK gua hitam Hai dan gua nggak ditilang padahal jelas-jelas warna kendaraan motor gua tuh beda nggak tahu tuh polisinya lagi baik atau kurang teliti seperti apakah Scorpio 2004 berwarna merah Hai Hai Oke guys lur itu beberapa motor yang pernah bersama gue guys Hai dan semua motor itu pun punya kenangannya masing-masing Hai dan menurut gua sendiri Scorpio itu cocoklah buat harian Hai jangkan buat harian Hai buat touring jauh mengejar mimpi Hai mungkin bisa Hai dan dari tadi cerita Hai Hai kue ini pakai Scorpio yang terakhir gua pakai adalah Scorpio 2002 Hai yang saat ini gua kendarai ya guys Hai ya guys samping gua tigre guys Hai kenapa sih tigre kegas terus gue digeber tuh guys gua gas lur balik nih karena kan gua gas-gas dulu ya kue Oke diambil kiri gua ambil kanan gas lur Wah agak mepet tiga slur gas terus weh gas dulu ya misalnya speedometer gua mati nih gas lur tapi tadi kesalip ya gas lur karena di kiri dia ke hambat sama truk-truk yang lambat udah kita slowly lagi deh cerita-cerita Scorpio 2002 yang gua pakai ini Ayo kita tampilnya ya kita tes di belokan apakah Scorpio nyaman nyaman sangat nyaman kita gas kita gas lagi kita gas lagi sangat nyaman jadi buat kalian yang belum punya Scorpio silahkan beli kalau pas di kantong Scorpio itu pas di kantong lah ya gas lur kelebihan Scorpio nyalip-nyalip itu ramping bodinya terus kelebihannya kita bisa seduluran nanti tapi seduluran enggak harus Scorpio juga ya guys apapun motornya kalau kita satu asfal satu riders kita bisa seduluran Scorpio itu giginya sampai lima ya transmisinya sampai lima seperti biasa satu ke depan dua ke belakang tiga ke belakang empat belakang lima ke belakang dan posisi netralnya itu ada di antara satu dan dua dan di kapasitasi dengan mesin 223 CC yang tercantum pada STNK kita gas wah pemandangannya lagi cerah-cerahnya nih pagi ini dan Scorpio itu ya nggak malu-maluin ya guys di jalan masih bisa dibilang motor masih hits lah padahal zamannya udah lewat di tahun 2000-an sekarang udah di 2020 sudah kisaran di atas 10 tahunan lah ini motor dan sudah berhenti produksi Scorpio juga ada kekurangan-kekurangan ya guys seperti shock yang sering ambles itu kekurangan dari Scorpio jangan mesin itu cepat panas karena belum menggunakan sistem pendingin udara atau pendingin mesin seperti yang sudah dipakai teknologi-teknologi yang baru tapi itu bisa teratasi dengan teknologi-teknologi yang mumpuni dan dapat diaplikasikan ke motor Scorpio seperti contohnya shock shock armless bisa dipakai dengan metode-metode yang terbaru untuk un-nutrack dari fiction bisa KLX bisa dimodifikasi ke Scorpio untuk pendinginan mesin juga bisa menggunakan atau diaplikasikan dari Suzuki Satria untuk Scorpio ini belum memakai pengreman cakram untuk bagian belakang ya guys lor tapi menurut gue pengreman tromolnya aja udah patent kali gak perlu pakai cakram udah pakem lah tapi jika anda ingin menggantinya banyak merek-merek atau PNP dari motor-motor lain bisa digantikan oke guys lor sekian video yang bisa gue share ke kalian tentang apakah Scorpio itu cocok buat harian sudah jelas cocok ya guys lor karena gue sendiri pakai Scorpio kalau gak cocok mungkin gue udah ganti motor gue ya segitu aja guys lor dari gue salam sangat salam 2025 jangan lupa like comment dan subscribe dan share juga video gue ini jika kalian suka dengan video ini dan kalau jika kalian subscribe kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari kami salam Scorpio 225 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys lor kita mampir dulu ke kiri kita mampir makan soto bersama gas-gas dulu halo gas lor soto masih ada soto asik soto dulu kali ini dia gas-gas dulur disini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati